Inter Milan akan menghasilkan pendapatan yang meningkat dari sponsor utama jersey mereka setelah peralihan dari Paramount menjadi Batsons Sport. Gazeta Dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri kini telah resmi menandatangani kemitraan dengan Batsons sebagai sponsor utama jersey musim depan. Inter mencapai kesepakatan berdurasi 4 tahun dengan opsi perpanjangan di tahun kelima dan akan menghasilkan 30 juta euro per musim dari perusahaan taruhan online asal Swedia tersebut. Hal ini tentu membuat Nerazzurri mengalami peningkatan signifikan dari sponsor utama kaos mereka setelah sebelumnya hanya menghasilkan 11 juta euro per musim dari Paramount Plus yang hanya berdurasi satu musim. Dengan demikian, Inter akan menghasilkan pendapatan hampir 3 kali lipat dari apa yang mereka peroleh bersama Paramount, setidaknya untuk 4 tahun ke depan. Back sayap Inter Milan, Denzel Dumfries dikabarkan semakin dekat untuk memperpanjang kontraknya dengan klub di musim panas ini. Gazeta Dello Sport melaporkan bahwa negosiasi kontrak antara Inter dan Dumfries yang sempat mengalami kebuntuan, kini tampak mengarah menuju tercapainya kesepakatan. Seperti diketahui, Dumfries pada awalnya menuntut kenaikan gaji menjadi sekitar 5,5 juta euro bersih per musim. Namun Inter menganggap jumlah tersebut terlalu tinggi dan mereka tidak akan menaikkan tawaran lebih dari 4 juta euro bersih per musim untuk sang pemain. Akan tetapi Dumfries saat ini telah menyatakan keinginannya untuk bertahan, sehingga laporan memperkirakan bahwa mantan pemain PSV itu pada akhirnya akan menerima tawaran klub. Gazeta mencatat, penambahan beberapa bonus akan menjadi penentu dalam pembicaraan berikutnya yang akan digelar setelah sang pemain kembali dari Euro. Dumfries akan menandatangani kesepakatan baru hingga 2027, dengan kenaikan gaji dari 2,5 juta euro bersih per musim menjadi 4 juta euro bersih per musim plus bonus. Inter Milan telah menunda jadwal pemeriksaan medis untuk calon keeper mereka Josep Martinez. Beberapa media Italia sebelumnya melaporkan bahwa keeper asal Spanyol tersebut akan menjalani tes medis bersama Nerazzurri pada akhir pekan lalu. Namun pakar bursa transfer Fabrizio Romano telah mengonfirmasi bahwa Martinez akan ditetapkan untuk pemeriksaan medis pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024. Mantan keeper RB Leipzig berusia 26 tahun itu akan segera meninggalkan Genoa dan menjadi keeper baru Inter mulai musim depan sesuai dengan kesepakatan yang sudah tercapai. Menurut Romano, Nerazzurri akan membayar sebesar 15 juta euro kepada Genoa untuk total biaya transfer sang keeper. Romano mengumumkan melalui unggahan di akun pribadinya bahwa Martinez akan tiba di kota Milan hari ini, dan kemudian melakukan pemeriksaan medis pada hari Kamis untuk merampungkan kepindahannya ke Inter. Pelatih baru Olimpik Marseille, Roberto De Zerbi dikabarkan sangat tertarik untuk merekrut pemain muda Inter Valentin Carboni. Pakar bursa transfer Fabrizio Romano mengonfirmasi kabar tersebut melalui saluran playback miliknya, dengan membenarkan ketertarikan klub Ligue 1 Prancis itu pada Carboni di musim panas ini. De Zerbi sangat terkesan dan ingin memboyong Carboni yang menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman bersama Monza. Carboni sudah mencatatkan 36 penampilan di Serie A dengan torehan 2 gol dan 4 asis meskipun masih berusia 19 tahun. Selain itu, sang gelandang juga memiliki 3 cap senior untuk timnas Argentina dan merupakan bagian dari skuad Copa America 2024. Carboni juga sedang dikaitkan dengan Atalanta dalam beberapa hari terakhir, tetapi Marcel kemungkinan akan merekrut sang pemain secara langsung daripada dengan status pinjaman yang berisi opsi pembelian. Meski demikian, Romano mencatat bahwa tidak akan mudah bagi Marcel untuk mencapai kesepakatan dengan Inter, dan pada akhirnya kita akan melihat apa yang akan terjadi. Back sayap Inter Milan, tajon bucanan kemungkinan besar akan absen hingga awal tahun 2025 setelah mengalami cedera. Sky Sport Italia melaporkan bahwa bucanan mengalami patah tulang tibia ketika menjalani latihan bersama timnas Kanada pada hari Selasa. Cedera tersebut membuat pemain berusia 25 tahun itu harus dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Laporan mencatat bahwa bucanan saat ini membutuhkan waktu selama 4-5 bulan agar bisa pulih sepenuhnya. Dengan demikian, sang pemain dipastikan absen selama sisa gelaran Copa America sekaligus akan melewatkan latihan pramusim bersama Inter. Bucanan juga akan melewatkan banyak pertandingan di awal musim depan bersama Inter di Serie A. Sky Sport menjelaskan bahwa mantan pemain klub bruge tersebut kemungkinan besar baru bisa beraksi di lapangan pada awal tahun 2025. Hal ini tentu menjadi pukulan telak bagi Inter terkait kedalaman squad di sektor back sayap, mengingat situasi Dumfries masih belum jelas. Sementara Juan Cuadrado telah resmi meninggalkan klub di akhir kontraknya. Inter Milan, dikabarkan tidak berniat untuk menjual Christian Aslani dengan harga murah pada jendela transfer musim panas ini. FC Inter News melaporkan bahwa ada beberapa rumor yang menghubungkan pemain berusia 22 tahun tersebut dengan Fiorentina dalam beberapa jam terakhir. Nera Zuri telah menganggap Aslani sebagai bagian penting dari squad Inzaghi yang telah berkembang menjadi opsi cadangan yang dapat diandalkan untuk Calhanoglu. Mantan pemain Empoli itu dapat menggantikan Calhanoglu sebagai pemain pengganti, atau bahkan masuk dalam starting eleven untuk memberi istirahat kepada pemain asal Turki tersebut. Dan lebih jauh lagi, Inter menilai bahwa Aslani masih merupakan pemain yang memiliki prospek untuk berkembang lebih lanjut. Maka dari itu, Inter hanya akan mempertimbangkan tawaran yang sangat tinggi untuk menjual Aslani di musim panas ini. Sementara di sisi lain, Aslani sendiri juga tidak ingin meninggalkan klub mengingat ia adalah penggemar berat Nera Zuri dan bertekad untuk memainkan peran di Inter di masa-masa mendatang. Inter Milan, dikabarkan hampir menyelesaikan kesepakatan terkait perekrutan Tanner Tesman dari Venezia pada musim panas ini. Pakar pasar transfer internasional Fabrizio Romano melaporkan bahwa Nera Zuri selangkah lagi akan mengamankan tanda tangan pemain asal Amerika tersebut. Tesman akan segera menjadi pemain baru Inter, namun sang gelandang sendiri baru akan bergabung dengan skuad Nera Zuri pada tahun depan. Seperti diketahui, lini tengah Inter saat ini sudah lengkap seiring kedatangan Piotr Zilienski dengan status bebas transfer. Oleh karena itu, Tesman akan dipinjamkan kembali ke Venezia selama satu musim sebagai bagian dari kesepakatan. Dengan demikian, pemain berusia 23 tahun tersebut akan tiba di Apiano Gentile pada tahun depan. Di sisi lain, pemain muda Inter Gaetano Oristano juga akan dikirim ke Venezia dengan status pinjaman di musim panas ini. Klub asal ibu kota Italia Lazio dikabarkan siap bergabung dengan Inter, Juventus, Roma dan Napoli dalam perlombaan untuk merekrut Albert Gudmundson dari Genoa. Coriri dello Sport melaporkan bahwa Bianco Celesti kini mengincar Gudmundson untuk memperkuat lini serang mereka musim depan. Striker asal Islandia itu tampaknya hampir pasti akan meninggalkan Genoa di musim panas ini, setelah menarik minat sejumlah klub berkat penampilan gemilangnya musim lalu. Laporan mencatat bahwa Genoa telah menolak tawaran 25 juta euro dari Fiorentina untuk sang striker pada bulan Januari lalu, dan hanya menginginkan biaya tunai tidak kurang dari 30 juta euro. Akan tetapi kenyataannya pada saat ini Genoa menginginkan lebih dari itu seiring makin besarnya minat dan persaingan untuk mendapatkan tanda tangan mantan pemain AZ Alkmar tersebut. Klub yang paling banyak dikaitkan dengan Gudmundson pada musim panas ini adalah Inter, namun ada beberapa faktor yang membuat Nerazzurri sulit untuk mewujudkan kepindahan tersebut. Terlebih lagi laporan menjelaskan bahwa Lazio kini telah memasuki persaingan bersama Juventus, Roma dan Napoli. Klub papan bawah seri A, Lekce dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk mencoba dan mengontrak gelandang Inter Lucien Agome di musim panas ini. FC Inter News melaporkan bahwa Agome telah kembali ke Inter setelah menghabiskan masa pinjaman bersama Sevilla selama enam bulan terakhir. Klub Bundesliga Spanyol tersebut sejatinya berniat untuk kembali meminjam Agome di musim panas ini, namun Inter hanya bersedia melepasang pemain dengan kesepakatan transfer permanen. Laporan mencatat bahwa Lekce kini muncul dan sudah menyatakan minatnya untuk mengontrak sang pemain dalam beberapa hari terakhir. Direktur olahraga Lekce, Pantaleo Corvino hari ini sudah bertemu dengan Crescenzo kecerai selaku agen dari Agome. Namun laporan tidak merinci apakah Lekce ingin mengontrak sang gelandang secara permanen atau hanya dengan status pinjaman. Perlu diketahui, Agome terakhir kali bermain di Serie A adalah ketika dipinjamkan ke Spezia pada musim 2020. Inter Milan Sangat berharap Lautaro mampu memberikan kontribusi lebih di ajang Liga Champion musim depan setelah tampil mengesankan di Copa America. Gazeta dello Sport melaporkan bahwa El Toro telah mengukuhkan dirinya sebagai pilar penting dan menjadi pencetak gol terbanyak Inter dalam beberapa tahun terakhir. Sang striker membantu Inter meraih bintang kedua yang sangat bersejarah pada musim lalu, sekaligus dinobatkan sebagai MVP dan memuncaki daftar Capocanonieri Serie A. Meski Lautaro sangat penting bagi Inter di Liga Domestik, namun masih ada keraguan mengenai penampilannya di laga-laga besar, khususnya di UCL. Musim lalu sang kapten menunjukkan penampilan yang relatif buruk ketika melawan Atletico Madrid, sehingga Nerazzurri tersingkir di babak 16 besar di kompetisi paling bergensi antar klub Eropa tersebut. Pada musim sebelumnya, Inter tampil jauh lebih baik bahkan mencapai final Liga Champion, namun El Toro bukanlah pemain kunci kesuksesan La Beniamata. Pemain Argentina itu memang tampil menonjol dan mencetak gol saat bermain imbang melawan Barcelona di fase grup, serta ketika mengalahkan Benfica dan AC Milan di babak sistem gugur. Namun ada pemain Inter lainnya yang kontribusinya lebih konsisten dan vital bagi Inter. Dan saat ini di ajang Copa Amerika 2024, Lautaro mampu membuktikan dirinya sebagai pemain penting untuk negaranya Argentina. Sang striker bahkan sudah mengoleksi 4 gol selama fase grup, dan membantu timnas Argentina melaju ke babak perempat final sebagai juara grup. Dengan demikian, Inter berharap sang kapten mampu menjaga momentumnya agar bisa berkontribusi lebih besar lagi bagi Inter pada musim depan, terutama di kompetisi UCL. Klub elit Perancis Paris Saint-Germain dikabarkan sangat tertarik untuk merekrut striker Inter Marcus Thuram pada musim panas ini. Gazeta dello Sport melaporkan bahwa rencana Inter memang tidak ingin menjual satupun pemain bintang mereka. Namun selalu ada kemungkinan tawaran besar yang bisa menyebabkan rencana klub berubah. Dan baru seminggu yang lalu, ada hubungan antara gelandang Hakan Calhanoglu dan Bayern München, di mana jika klub Jerman itu mengajukan tawaran yang cukup besar, maka Inter bisa saja tergiur. Akan tetapi dalam kasus Thuram, sangat jelas betapa besar tawaran yang dibutuhkan untuk memboyong pemain berusia 26 tahun tersebut dari Inter. Sang striker menandatangani kontrak bersama Inter dengan berisi klausul pelepasan sebesar 85 juta euro. Nerazzurri tidak akan melepas Thuram dengan harga di bawah klausul tersebut, tetapi jika ada tawaran yang memicunya maka tidak banyak yang dapat mereka lakukan. Laporan mencatat bahwa PSG siap mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran sebesar 85 juta euro untuk sang striker sebagai pengganti Kylian Mbappé. Meski demikian, Les Parisiennes harus bekerja keras dalam meyakinkan Thuram untuk pindah, mengingat sang striker sangat bahagia di Inter. Namun fakta bahwa ada klausul pelepasan yang pasti, maka berarti ada sedikit awan gelap atas masa depan Thuram bersama Labene Yamata. Gelandang Inter Milan, Hendrik Mkhitaryan berharap bisa menyumbang lebih banyak gol dan asis lagi untuk klubnya musim depan. Seperti diketahui, Mkhitaryan telah mengukuhkan dirinya menjadi pilar penting di skuad Inzaghi dalam dua musim terakhir. Kerja kerasang pemain di kedua sisi lapangan menjadi kunci dalam dua hal, yakni membentuk trio lini tengah yang solid bersama Barela dan Chalhanolu, serta memiliki pemahaman yang kuat bersama Di Marco dan Bastoni di sayap kiri Inter. Pemain asal Armenia itu berhasil menorehkan delapan asis yang menunjukkan produktivitasnya masih cukup dibutuhkan di sepertiga akhir lapangan, meskipun ia hanya mampu mencetak dua gol musim lalu. Berbicara kepada Armenia Saker, Mkhitaryan menyampaikan pendapatnya menjelang musim ketiganya mengenakan seragam Inter. Saya selalu menjadi pemain yang mengincar hasil maksimal, dan terus seperti itu, terlepas dari posisi yang saya mainkan. Ujar Mkhitaryan seperti dilansir FC Inter 1908. Saya minta maaf dikarenakan hanya mencetak dua gol musim lalu, dan saya tahu seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol. Tetapi saya tidak mengeluh mengingat tujuan umum kami sebagai sebuah tim adalah memenangkan gelar, dan itu yang sudah kami lakukan. Saya juga merupakan pemain dengan asis terbanyak di antara rekan satu tim, namun ambisi pribadi saya selalu tinggi, dengan ingin mencetak dan membantu lebih banyak gol lagi pada musim depan. Terima kasih telah menonton!